PEMBICARA 1 Inilah saat polisi mengejar Shovian Avendi, tersangka jamret di Padang. Tembakan polisi menghentikan upayanya untuk kabur saat ditangkap di daerah Ganting, Kecamatan Padang Timur, Selasa Malam. Tersangka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu dibawa ke Maporesta Padang. Shovian dituduh telah menjamret di kawasan Bypass Ketaping, pinggiran Kota Padang, tanggal 8 September lalu. Korbannya seorang mahasiswi dan pelaku merampas telepon genggam korban. Saat diperiksa, tersangka mengaku telah puluhan kali menjamret targetnya pengendara sepeda motor yang memiliki barang bawaan, terutama telepon genggam. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti sebuah telepon genggam hasil curiannya dan sebuah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Modusnya berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor dan melihat calon korbannya yang lengah berkendara sambil menggunakan handphone, sehingga tersangka langsung mengambil paksa handphone dari korban. Jadi setelah handphone itu berhasil dirampas oleh tersangka, korban berusaha mengejar sehingga terjadi kecelakaan atau terjatuh. Kini, pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolresta, Padang. Polisi akan menyita barang-barang curian yang telah dijualnya ke beberapa tempat. Alfie melaporkan dari Padang.